Sebelum Anda menonton lebih lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah video ini, agar Anda terus mendapat informasi terbaru atas peristiwa terkini di daerah Anda. Penggeledahan yang dilakukan, guna mencari barang bukti tambahan atas dugaan kasus korupsi dana investasi senilai 25 miliar pada perusahaan daerah PT Bahari berkesan, Kota Ternate tahun 2019 lalu. Kasih Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga mengatakan, penggeledahan yang dilakukan untuk mencari bukti-bukti pendukung seperti surat keputusan perusda, serta administrasi lainnya yang diperlukan dalam proses penyelidikan. Intinya penggeledahan ini untuk kepentingan penyelidikan kasus perusda Ternate saat ini, tutup Kasih Penkum. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!